Persib Bandung menghadapi bahaya besar, Persebaya malah ketakutan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita sepak bola dan informasi olahraga lainnya. Dua laga tandang berat akan dilakoni Persib Bandung. Berdasarkan jadwal, pertandingan terdekat tim Maung Bandung akan melawan Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-15, Liga 1 2023-24, pada Sabtu, 7 Oktober 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan itu sendiri merupakan salah satu pertandingan klasik, di mana kedua tim merupakan tim dengan sejarah yang panjang, dan kini sedang memperjuangkan posisi mereka di papan atas klasemen. Dalam papan klasemen, posisi Persib berada di atas Persebaya, yakni posisi 3 klasemen dengan 24 poin. Sementara tim Bajul Ijo berada di posisi 6 dengan 22 poin. Untuk terus melejitkan posisi dan mengunci posisi 5 besar di akhir putaran pertama, Zee Valente beserta kolega harus berusaha keras, untuk mengalahkan Persib Bandung. Namun, Persib tentu bukanlah lawan yang mudah. Mengingat tim asuhan Bojan Hodak ini, masih belum terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir. Asisten pelatih Persib, Goran Paulik mengatakan, persaingan tim di klasemen saat ini, begitu ketat. Satu kekalahan saja, tentunya akan membuat Persib digusur oleh 3 bahkan sampai 5 tim yang menguntip di bawahnya. Goran sendiri menyatakan harapannya, agar Persib bisa tetap tampil konsisten, baik secara permainan maupun hasil akhir yang memuaskan. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak pun mengomentari, jadwal yang akan dihadapi oleh tim asuhannya. Menurutnya, 2 pertandingan Persib di depan akan sangat menantang. Ciro Alves dan kawan-kawan, akan menjajal 2 tim papan atas, Persebaya Surabaya dan Borneo FC Samarinda. Tentunya, untuk mendapatkan hasil positif, tim Maung Bandung harus bermain 100%. Di tempat berbeda, pelatih Persebaya Joseph Gombao juga buka suara, terkait ketajaman striker Persib Bandung, David Da Silva. Bagi arsitek bajul ijo itu, David Da Silva akan menjadi momok yang menakutkan, bagi tim besutannya, setelah David telah menemukan kembali ketajamannya. Meskipun Joseph mengakui bahwa David adalah striker yang berbahaya, namun Joseph telah mempunyai strategi jitu untuk meredam mantan pemain bintang Persebaya. Persebaya tersebut. Pelatih asal Spanyol itu juga mengatakan, melihat komposisi pemain Persib, dirinya mengatakan bahwa Persib merupakan tim yang bagus. Namun, setiap laga dalam sepak bola sudah pasti bisa saja berubah. Persebaya sendiri dipastikan tidak akan diperkuat satu pemainnya yakni catur Pamungkas. Catur harus absen setelah dirinya menerima hukuman kartu merah di laga sebelumnya. Namun demikian, pemain lainnya sudah bisa kembali bermain untuk meladeni Auman Maung Bandung. Pemain tersebut yakni, Hernando Ari, Sung Uyong dan George Brown yang sudah kembali dari tim NAS Indonesia di Asian Games 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.